selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengenai saya ada 8 saham yang pertama medco kedua elsa ketiga pegas keempat mdka kelima brpt ke enam antam dan ketujuh tins langsung saja ke saham pertama ada medco yang hari ini ditutup di harga 476 terkoreksi 0,83% transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya medco sedikit diakumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal ya medco cukup bagus karena dia mampu reject area supportnya di 474-476 jadi dengan kondisi seperti ini ya medco masih ada peluang besok rebound sepertinya market bisa besok hijau ya jadi ada peluang medco ini akan uji resisten 500 dari harga sekarang potensi upset bisa 5% nih 4,7% tinggal cut loss saja kalau dia tutup di bawah 470 bisa di 464 atau 462 karena kalau di bawah sampai bawah ini cukup dalam mending cut loss dulu nanti buyback di bawah jadi seperti itu ya kalau mau ya bisa juga di 460 lah cut lossnya toleransinya nah tinggal buyback di bawah untuk medco yang punya dari daerah 500 bagaimana tetap hot saja udah kalau telanjur beli di area pucuk ini ini kan bisa dibilang pucuk beberapa kali di reject ya bisa dibilang ini resisten yang cukup kuat 500 ya kalau besok market mendukung ada peluang tetap medco ke 500 jadi seperti itu untuk medco tapi disclaimer on ya arah medco ke atas cuman ada prosesnya naik turunnya ya karena dia sudah mematakan trend line downtrendnya ini yang semenjak dari Juni 2021 saat dia membentuk double top ini kan dia turun dalam bahkan sampai 400 dari 700 hampir 42% ya ideal lah menurut saya penurunan ya ada peluang naik minimal bisa uji 525 sampai 550 dulu untuk medco langsung saja kesem kedua ada elsa yang hari ini ditutup di harga 278 kalau dilihat transaksi asing net buy bahkan 4 hari ini juga terus net buy cuman memang market gak mendukung dia terus terkoreksi kalau dilihat dari broker samarinya elsa di akumulasi langsung saja ke technicalnya saya harap technical elsa juga cukup bagus dia mempertahankan are support 278 sampai 280 dan elsa membuat candle doji dan ekornya bahkan panjang dari bawah ke atas jadi tarikannya ini bisa dibilang cukup kuat jadi besok masih tetap ada potensi rebound targetnya itu 285 sampai 290 target kenaikannya kalau yang mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss saja kalau elsa ini turun dari 270 nah misalnya besok dia tutup di bawah supportnya ini udah cut loss saja gak usah nunggu sampai 270 bisa juga di 272 ya disesuaikan lah kalau bapak ibu mau toleransi ya selama gak turun dari 270 ya masih bisa hot kalau dia menyentuh 268 ya udah cut loss saja disesuaikan lah mana yang cocok karena strategi saya juga bisa gak cocok dengan bapak ibu ya disesuaikan dengan propi resiko masing-masing jadi seperti itu untuk elsa kalau ini dia membuat swing low nya ya bisa saja nanti dia naik ini kan bisa terindikasi juga bullish penan tinggal lihat besok kalau dia besok bisa break out dan tutup di 290 bisa ada tanda-tanda lanjut naik bahkan bisa sampai 300 jadi seperti itu untuk elsa elsa bisa dikatakan juga potensi berbalik arah dan potensi untuk bullish cuman perlu konfirmasi ya apakah sekarang masih bisa di hold yang punya dari darah pucuk ya boleh saja selama gak turun dari 270 jadi seperti itu untuk elsa langsung saja kesam ketiga ada pegas yang hari ini ditutup terkoreksi 0,47% ke harga 1.045 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya pegas didistribusi langsung saja ke technical secara technical pegas ya koreksinya 3 hari dengan volume kecil saat dia rebound 2 hari dengan volume besar sayangnya gak mampu break out 1.100 dan dengan kondisi candle bisa dibilang spinning top atau doji ini ya ada peluang pegas besok rebound target terdekat 1060 sampai 1080 dan bisa 1.100 juga tapi kalau naik ke 1.100 itu cukup tinggi pegas di 1 hari biasanya dia cuman 3% 2% kan nih jadi kalau sampai 5% ya sangat sangat tinggi paling target saya itu 1080 lah 1060 sampai 1080 lah kalaupun besok bisa rebound kalau dikasih sampai tinggi 1.100 juga ya lebih bagus jadi seperti itu untuk pegas besok tetap ada potensi rebound dan kalau yang mau coba spekulasi buy cut loss saja kalau pegas tutup di bawah 1.040 karena ada berpeluang ke 990 sampai 1.000 tapi kalau bapak ibu mau hot sampai 1.000 ya juga gak masalah jadi seperti itu untuk pegas langsung saja kesam keempat ada mdka yang hari ini ditutup naik 1.46% ke harga 2.770 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari brokos samarinya mdka diakumulasi langsung saja ke technical mdka ya memang dia bisa dikatakan false breakout 2 hari turun gak tahu kenapa kemarin dia turun itu gap down nah dengan kondisi seperti ini apakah ada peluang menutup gap besok sepertinya ada peluang jadi target kenaikan mdka itu besok ke 2850 bagusnya lagi kalau mdka mampu breakout 2850 jadi yang sudah punya apalagi beli di daerah area resisten ini ya tetap hot saja menurut saya juga masih bagus karena ada peluang memang menutup gap ini kan terlihat mdka itu reject area support minornya 2720 ya bisa dibilang support minor support selanjutnya itu di sekitaran 2680 sampai 2600 jadi seperti itu untuk mdka dan bisa juga mdka nanti konsolidasi di rent sarga ini support 2720 dan resisten 2850 dan bagusnya lagi kalau mdka ini langsung breakout aja besok di atas 2850 jadi seperti itu untuk mdka langsung saja ke saham kelima ada brpt yang hari ini ditutup naiknya cukup besar 4,12% ke harga 1010 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya brpt di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical brpt juga cukup bagus akhirnya brpt kembali di atas emah 200 jadi bisa dikatakan brpt false britone dan juga bagusnya brpt hari ini membuat candle merobozu dan juga brpt volume nya bagus jadi besok ada peluang tetap bakal lanjut targetnya terdekat itu 1025 itu ada resisten yang berapa kali diuji namun terus gagal kalau bisa tutup di atas 1025 itu peluang ke 1075 sampai 1125 karena brpt itu konsolidasinya di range yang cukup lebar supportnya 1000 dan resistennya 1125 jadi seperti itu untuk brpt semoga aja besok bisa lanjut kalau besok dia kembali turun dan tutup di bawah 1000 yang baru mau beli di harga sekarang baik om beli out ya cut loss udah karena peluang dia akan lanjut turun lebih dalam kalau dia memang arahnya ke atas harusnya gak turun dong besok jadi seperti itu jadi kalau yang mau coba spekulasi besok di open market di 1010 ya kalau penutupannya atau dekat jam penutupan masih di bawah 1000 yaudah cut loss aja masalah dia setelah penutupan ditarik naik ke atas yaudah berarti bukan rejeki kalau mau hot juga gak masalah cuman harus siap kalau dibawa sampai 920 jadi seperti itu ya tergantung masing-masing lah yang mana cocok strateginya tapi ya gak mungkin sempurna namanya trading itu pasti ada yang salah ada yang benar jadi seperti itu untuk BRPT langsung saja kesam ke enam ada antam yang hari ini ditutup naiknya cukup signifikan 5,17% di harga 2440 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari broker samarinya antam di akumulasi tipis kalau dilihat dari broker samarinya ya memang ada sedikit akumulasi langsung saja kata nickelnya tapi sebelum kata nickel mau lihat dulu harga nickel harga nickel sudah kembali all time high ya ini sangat menarik apakah gap ini ditutup ya bisa saja cuman ini kan dia sudah all time high dan setelah dia reject area 1390 ini sempat hampir membentuk double top namun di reject dan dia rally jadi sangat menarik indikatornya masyidnya juga mengarah ke atas semoga aja nanti malam nickel ditutup hijau dan ditutup di harga all time high nya dan potensi bagus untuk antam besok bisa lanjut karena lihat volume antam saat breakout 2400 juga besar indikator MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross jadi harusnya bisa lanjut antam juga tadi masuk rekomendasi saat dia breakout 2400 saya suruh buy di 2400 sampai 2410 jadi kalau besok dia gap up gak masalah juga karena sudah beli dari hari ini jadi seperti itu dan juga antam ini kan sudah breakout dari trend line down trendnya yang terbentuk dari 26 Juli 2021 dan juga dia breakout MA60 dan juga dia sudah di atas MA200 jadi ini juga bisa terindikasi pola ascending triangle dia breakout tinggal nunggu momentumnya semoga ini menjadi momentum dia nanti bisa lanjut naik kalau kompirmasi breakout ini sih potensi naik harusnya targetnya sesuai teori bisa ke 2600 dari harga sekarang potensi upset masih bisa 5% 6% dan bisa sampai 2680 jadi cukup menarik untuk antam semoga aja aman dan semoga aja gak false breakout jadi seperti itu untuk antam besok potensi tetap akan lanjut naik langsung saja kesam ke 7 ada inco yang hari ini ditutup naik juga 2,61% ke harga 5100 kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy kalau dilihat dari block samarinya inco didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical inco sudah di area resisten 5100 jadi ya belum bisa spekulasi buy kalau mau spekulasi buy tadi di 5000 bisa sekarang udah di resisten area konsolidasinya ini kan dia bergerak konsolidasi atau membuat base nah besok kalau dia mampu breakout 5100 apalagi tutup di atas 5200 ya ada peluang dia kembali rally targetnya 5400 sampai 5500 jadi tetap hot saja yang punya dari bawah yang masih sangkut dari dari atas juga gak masalah ini juga ada peluang inco membuat pola cup and handle jadi sabar aja ya karena fundamentalnya juga bagus inco ya rugi waktu gak masalah lah kalau di saham seperti ini nah buat bapak ibu bisa aja nih pola cup and handle ini dia prosesnya naik-naik-naik turun nanti kalau dia breakout 5500 rally dan bisa ke puncak tertingginya 2021 Januari di 6800 ini kalau di hitung sesuai gak trend trendnya nih nah kan sesuai kan jadi ya targetnya kesana yang penting dia breakout dulu 5500 jadi seperti itu untuk inco langsung saja kesan terakhir ada teens yang hari ini ditutup naiknya 3,09% ke harga 1500 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya teens didistribusi langsung saja kata nikelnya seharga nikel teens juga ya cukup bagus masih bergerak konsolidasi di area support supportnya di 1400 sekarang ada di 1500 jadi kalau besok dia rebound lanjut naik harusnya potensi lanjut karena membuat candle bullish angle pink dan juga ya penutupannya bagus jadi ada peluang tetap lanjut terdekat uji 1520 kalau mampu lewat bisa 1560 sampai 1600 tapi harga sekarang belum bisa spekulasi buy ya kalau bapak ibu mau cut loss mepet ya silahkan tapi kalau mau di swing trade cuman risk rewardnya cut lossnya sekitar 7,5% target profitnya 6,89% jadi gak masuk tapi kalau bapak ibu siap dengan resiko seperti ini ya gak masalah juga kalau mau beli di harga penutupan hari ini seperti itu aja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol belangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader R-nya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati